Salam sehat, selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dalam Flash News FKKM KUGM edisi Senin 15 Januari 2018. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan selama seminggu kebelakang dalam segmen Kilas Balik dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama seminggu ke depan dalam segmen Upcoming Event. Bersama saya, Anissa Fajriani, inilah Flash News selengkapnya. Kilas Balik Pertama, kami buka dengan kegiatan webinar persi yang telah diselenggarakan dalam rangka persiapan menuju World Hospital Congress yang ke-42 pada tanggal 10-12 Oktober 2018 mendatang. Persiapan yang diberikan berupa pelatihan via webinar atau jarak jauh penyusunan abstrak untuk konferensi selama 3 kali berturut-turut, yakni pada tanggal 2, 9, dan 11 Januari 2018. Kilas Balik Berikutnya tentang webinar Perdana Rumah Sakit Rujukan tahun 2018 yang digelar oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKM KUGM yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Webinar yang dipuntukkan bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Regional, serta Rumah Sakit-Rumah Sakit Vertikal yang telah berlangsung pada tanggal 10 Januari 2018 lalu, membahas berbagai kegiatan di tahun 2018 untuk pengembangan sistem informasi rumah sakit rujukan dan perbaikan sistem rujukan di Indonesia. Dan kilas balik berikutnya adalah webinar Community of Practice Health Technology Assessment atau HTA yang baru saja diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan atau KPMAK FKKM KUGM pada tanggal 11 Januari 2018 kemarin. Materi diberikan oleh Prof. Dr. Iwan Dwi Prahasto, M.S.C.PhD, yang membahas tentang pengertian tentang HTA dan manfaatnya bagi rumah sakit. Kilas balik berikutnya yakni berita pengukuhan Guru Besar UGM bidang Mikrobiologi Klinik. Jajaran Guru Besar Universitas Gajah Mada bertambah pada tanggal 10 Januari 2018 lalu dengan pengukuhan Prof. Dr. Triwibawa, PhD, SPMK sebagai Guru Besar di bidang Mikrobiologi Klinik. Pidato pengukuhan beliau mengangkat tema Implikasi Interaksi Genetika Manusia Patogen dalam Manajemen Penyakit Infeksi. Dan kilas balik terakhir yakni tentang Second AAHCIC Regional Meeting dengan tema Challenges of Developing Academic Health System in Southeast Asia. The Second AAHCIC Regional Meeting telah digelar pada tanggal 11 Januari 2018 lalu di Singapura. Terut hadir pula dalam pertemuan tersebut, Dekan FKKMK UGM Prof. Dr. Ova Emilia, Emmet Edi, SPOG, Konsultan, PhD. Terut hadir pula dalam pertemuan tersebut,